Pemirsa saat ini sedang digelar konferensi pers di Kementerian Agama terkait penentuan awal Ramadan 1436 Hijriah. Kita langsung menuju ke lokasi konferensi pers di kantor Kementerian Agama. Posisi hilal itu berada di bawah ufuk. Dan juga hilal itu terbenam lebih dahulu dibanding matahari. Sehingga bisa disimpulkan dalam paparannya tidak ada satupun bukti berdasarkan observasi astronomis yang bisa menyatakan bahwa hilal bisa dilihat pada saat itu. Lalu kemudian dalam sidang isbat kita mendengar laporan dari sejumlah pelaku rukia yang ditugasi oleh Kementerian Agama. Tidak kurang dari 35-36 orang yang tersebar dari wilayah barat sampai timur kita. Semua provinsi terwakili. Dan tidak ada satupun di antara pelaku hilal yang jumlahnya ada 36 itu yang melihat hilal. Oleh karenanya atas dasar itulah maka kemudian seluruh peserta sidang isbat bisa menyepakati bahwa karena saat ini hilal tidak bisa dilihat, hilal tidak tampak. Maka kemudian bulan syakban saat ini diistikmalkan, dilengkapkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Dan dengan demikian maka satu Ramadan itu baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2015. Itulah hasil sidang isbat kali ini dan semuanya bersepakat dan inilah hasilnya. Karenanya dengan hasil ini mudah-mudahan seluruh umat Islam di Indonesia dalam memasuki bulan Ramadan, mengawali puasa bulan Ramadan bisa dilakukan serentak secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini juga sekaligus cerminan bahwa kebersamaan antara umat Islam di Indonesia ini terus bisa kita bangun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kemudian berbagai persoalan yang kita hadapi bersama bisa dihadapi, bisa disikapi, bisa dijalani secara bersama-sama. Demikianlah yang ingin saya sampaikan.